Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya, Bang Isdi Channel. Sebelum lanjut menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di layar Anda. Apalagi bagi kalian yang baru saja menemui channel ini, agar channel ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi penting, step-step atau cara-cara ketika kalian ingin membeli mobil bekas di dealer mobil bekas. Konteksnya di sini adalah ketika kalian ingin membeli mobil bekas di dealer mobil bekas. Oke? Nah, cara-caranya yang aman akan saya share di sini. Maka dari itu, tonton terus video ini sampai selesai dan enjoy! Oke, yang pertama. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian memiliki niat yang tulus untuk membeli mobil bekas. Kalian harus punya niat dulu dan kalian sudah punya bayangan kalian akan membeli mobil seperti apa. Lalu yang kedua, ketika kalian sudah memiliki niat, kalian langsung kunjungi dealer mobil bekas. Yang di mana dealer tersebut sudah kalian percaya memiliki stok unit mobil bekas yang berkualitas. Kalau di sini, kalian bisa datangi ke bursa mobil bekas Carcentro yang di mana ada banyak pilihan mobil dan ada banyak dealer-dealer yang memiliki stok-stok unit berkualitas. Yang tentunya bakal memenuhi kebutuhan kalian. Lalu yang ketiga, hal yang harus kalian lakukan adalah memilih mobil yang kalian butuhkan. Di sini, poinnya adalah kalian memilih mobil sesuai dengan kebutuhan kalian dan budget kalian. Jangan sembarang milih mobil. Nanti takutnya pas sudah beli mobil, kalian nyesel. Ternyata nggak bisa sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus juga, sesuaikan dengan kondisi keadaan lokasi rumah kalian. Garasinya besar atau kecil. Nah, itu harus disesuaikan dengan mobil yang kalian miliki. Jangan sampai ketika kalian beli mobil, ternyata garasinya kekecilan. Akhirnya harus kalian di depan gang. Jadi, kasian yang lainnya ya. Hak-hak pejalan kaki umum dimakan kalian semua. Itu nggak baik. Lalu yang keempat adalah cek kondisi mobil mulai dari interior, eksterior, hingga mesin. Nah, cara mengeceknya gimana? Kalian bisa melakukan tes drive. Nah, tes drive di sini, fungsinya adalah kalian ingin mengetahui kondisi mesin mobil kalian, kaki-kaki mobil kalian, yang ingin kalian beli ya, itu kondisinya baik atau tidak. Biasanya ketika kalian melakukan tes drive, itu suara-suara aneh, terus rasa-rasa yang tidak enak, itu bisa keluar semua. Seperti itu. Lalu, ketika kalian belum memiliki pengalaman dalam memilih mobil atau mengecek mobil, kalian bisa mengajak saudara kalian atau teman atau kerabat atau bengkel ya, orang bengkel yang kalian percaya untuk membantu kalian mengecek kondisi mobil. Tapi kalau kalian ingin lebih percaya lagi, di karmudi.co.id itu juga ada tim inspektornya loh. Ini saya tidak di-endorse ya, tapi sepengatauan saya, di karmudi.co.id menyediakan jasa layanan inspeksi mobil. Jadi, kalian bisa meminta tolong inspektor dari karmudi.co.id itu untuk mengecek kendaraan kalian. Mantap! Lalu, kalau kalian masih membutuhkan keyakinan untuk mengecek kondisi mobil ini, nah, mobil ini bisa kalian bawa ke dealer resmi ya. Dealer resmi sesuai dengan merek mobil yang kalian beli. Contoh, ketika kalian membeli mobil merek Honda, berarti kalian bawa ke dealer Honda. Di situ biasanya ada service centernya. Kalau misalkan kalian beli Suzuki, berarti kalian bawa ke dealer resmi Suzuki di service centernya. Kalian tinggal bilang saja ke dealer resminya mau general check-up. Nah, general check-up di sini nanti kalian dilihat kondisi mobilnya secara keseluruhan. Mulai dari odometer, terus juga mulai dari kaki-kaki yang bermasalah. Biayanya tidak mahal kok. Paling sekitar Rp300.000, kalian sudah dapat kepuasan batin ya dalam memilih mobil gitu. Worth it lah, kalau kalian beli mobil puluhan juta, ratusan juta, harga Rp300.000, nggak ada masalah harusnya. Lalu yang kelima adalah kalian harus mengecek surat-surat berharga yang dimiliki si mobil tersebut. Mulai dari BPKB, terus ada faktur, ada STNK. Terus kalau mobilnya mobil build up, itu biasanya ada form A. Itu harus ada. Cara mengeceknya gimana? Cukup mudah. Kalian tinggal buka aplikasi Samsat Online. Atau aplikasi-aplikasi yang bisa untuk ngecek kondisi surat-surat itu asli atau tidak. Itu akan terlihat apakah surat-surat itu diblokir atau tidak. Itu terlihat semua. Lalu selanjutnya, kalian wajib mengecek nomor rangka nomor mesin yang tercantum di mobil dan disamakan dengan yang tercantum pada surat-surat seperti BPKB dan STNK. Itu harus kalian samakan. Jadi kalian cek yang di mobilnya itu, kalian bisa lihat biasanya di bagian mesin, di bagian kap mobil itu ada nomor rangka. Terus kalau di mesinnya itu biasanya nomor mesin. Itu harus kalian samakan. Jangan sampai berbeda satu digit pun. Tapi khusus untuk yang mengecek fisik untuk nomor rangka dan nomor mesin, kalau kalian kesulitan untuk mengeceknya, kalian bisa bawa mobil kalian ke samsat untuk minta bantuan di cek kondisi nomor rangka nomor mesinnya. Itu bisa. Lalu poin yang ke enam itu adalah negoisasi harga. Di sini kalian wajib dan berhak untuk menego harga yang sudah ditawarkan oleh sepenjual. Jadi ketika kalian sudah cocok dengan kondisi unitnya, kalian sudah tahu apa kekurangan dan kelebihannya, kalian lanjutkan dengan nego harganya. Wajib loh ya, kalian harus nego harganya. Agar kalian tidak mendapatkan harga yang terlalu mahal. Kasian juga kalau kalian mendapatkan harga mobil yang terlalu mahal. Untuk patokan harganya, kalian bisa melihat di aplikasi karmudi.co.id kok harga pasarannya mobil tersebut itu berapa. Rata-rata orang ngejual. Oke, setelah kalian deal dengan harga yang sudah kalian nego, langkah selanjutnya yang terakhir adalah melakukan transaksi pembayaran. Nah, transaksi pembayaran ini kalian bisa lakukan dengan cash atau kredit. Untuk cara melakukan beli mobil dengan cara kredit, akan saya bahas di video selanjutnya. Tenang aja. Dan terakhir sekali, kalian harus minta garansi dari si penjual. Garansi ini dalam jangka waktu tertentu ya. Biasanya kalau saya nih ya, kalau beli mobil, saya minta garansi terkait masalah kondisi mesin dan kaki-kaki. Atau pada kondisi surat-surat ya. Ketika dalam jangka waktu seminggu, tiba-tiba udah ada yang rusak kan nggak? Wajar ya. Nah, itu saya minta garansi dari si penjual. Oke, mungkin itu saja tips dari saya. Cara-cara atau langkah-langkah ketika kalian ingin membeli mobil di dealer mobil bekas. Ya, itu adalah cara yang paling aman agar kalian tidak ketipu. Ya, udah modern nih jamannya. Jangan sampai ketipu. Dan apabila kalian memiliki pengalaman unik atau pengalaman yang tragis ketika membeli mobil bekas, silahkan ceritakan di kolom komentar ya, untuk berbagi pengalaman. Oke, dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih, enjoy. Terima kasih, enjoy. Terima kasih, enjoy. Yang terakhir. Terima kasih, enjoy.